Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan farmeri eye atau densiflorum it's kind of confusing because they're all kind of similar similar from the plant and also similar from the flower jadi lumayan agak puyeng ini namanya apa guys kalau labelnya sih dendrobium farmeri pink katanya tapi menurut saya enggak karena farmeri itu biasanya bunganya relatif lebih besar dibanding sekarang nah kalau menurut pengalaman saya ini kayaknya dendrobium densiflorum silangan amatursiflorum I'm gonna show you what I mean that the flower for farmeri eye is usually bigger than this one bisa dilihat ya ukuran bunga-bunga ini lebih kecil dibanding sama jempol tangan saya makanya tadi saya bilang kayaknya bukan bagaimana farmeri eye and also you can see that the flower is look like a pineapple sebentar ada helikopter oke kenceng banget tadi suaranya oke saya ulang lagi ya jadi ini menurut saya kayaknya adalah dendrobium persilangan antara densiflorum sama torsiflorum kalau farmeri eye bukan karena memang ukuran bunganya ini lebih kecil dan bentuknya seperti apa ya seperti buah nanas atau what is it what do you think that it's look like the flower here is very nicely fragrant jadi dia memiliki aroma seperti manis madu ataupun seperti apa ya kayak ada aroma buah-buahnya juga pokoknya ini wangi banget tadi saya coba buat ini kayak apa ya I think that the smell is familiar enough but I still cannot describe it yet pokoknya wangi banget like a very nice sweet honey lemon honey honey fruit honey something mungkin seperti aroma buah melon yang manis yang milky banget gitu loh guys and let's see the plant ini pohonnya this is originally from the Thailand and they are using coconut husk jadi kalau plantnya itu masih awal dari Thailand dia masih pakai sabut kelapa yang utuh jadi ini kayaknya belum diobah mungkin nanti setelah berbunga harus di reporting guys I think I will have to reporting it oh iya untuk anggrek dendrobium if you see that they are having desidous like this this is not dead yet kalau melihat pohonnya itu bersifat desidous maksudnya mengukurkan semua atau sebagian daunnya ini belum mati ya guys dia cuma di apa ya seperti dormant gitu atau seperti tidur kondisi tidur nanti di tunas baru dia akan mengeluarkan daun-daun baru yang lebih sehat so i said in my language there that this is not dead yet this is just losing some or all of the leaves so in the dry period and after having a new suit it will grow another new healthy leaves again jangan lupa untuk tetap kasih pupuk seperti ini pupuk slow release atau decastar atau apalah merknya sekarang dan juga boleh juga dikasih pupuk bantal ya so i really love this flower because of the bunch and merrier flower here seneng banget melihat bunganya yang dompyok banyak gitu ya dan juga wangi tadi and you can see the color here is about white with the pink shadow and also the yellow and white level jadi kombinasi warnanya juga cakep dia bukan putih krem tapi ada semacam semurat warna pinknya di sepuling beetle semoga bisa kelihatan dan yang pasti wanginya itu luar biasa membuat betah untuk bauinya untuk menciumnya terus guys alright i'm gonna find out about the real name soon but meanwhile i will help to call it as den sea floor room cross with ter sea floor room semoga edinya bener karena ini kayaknya bukan her merry eye pink ya alright this is it i have to go now bye bye